Iblis dan Bidadari Jilid 5 Mendengar penuturan kakek Limbun yang telah berputus asa dan hendak membunuh diri itu, Hwe Etian Muli menjadi marah sekali Sepasang alisnya yang hitam dan bagus bentuknya itu berkerut dan sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat Keparat Jahanam sambil menggigit bibir saking gemasnya ia memaki, kemudian ia bertanya kepada kakek itu Lim Lopek, sudah banyakkah terjadi penggadaian manusia itu linggun menghela nafas? Setelah ku tanya-tanyakan kepada beberapa orang, memang sudah banyak jumlahnya anak perempuan yang digadaikan seperti halnya cucuku Siow Kim itu Akan tetapi siapakah orangnya yang berani melawan santung tai hiap siang tat yang selain kaya raya dan berkepandaian tinggi, juga agaknya dilindungi oleh pembesar setempat kurang ajar Akulah yang berani melawannya, Lopek Jangan kau khawatir Pulanglah dengan tenang dan tunggulah saja Hari ini juga akanku bawa pulang cucumu Siow Kim Setelah berkata demikian, Hwe Etian Muli N.I.O. siang lan lalu merogoh saku bajunya dan memberi beberapa potong uang perak kepada kakek itu Limbun menerima pemberian itu dengan amat berterima kasih, akan tetapi ia masih ragu-ragu apakah gadis muda cantik jelita ini akan sanggup menghadapi siang tat Nih hiap, katanya dengan suara terharu, kau amat berbudi dan gagah perkasa Akan tetapi kau seorang diri dan siang tat mempunyai banyak sekali kaki tangan Kalau kau sampai mendapat selaka di tangan mereka yang kejam, bukankah dosaku akan makin bertambah Jangan pikirkan hal ini, Lopek Kau percayalah saja kepada aku Kalau perlu, semua kaki tangan Jahanam itu akan kubunuh mampus dan pembesar keparat itu pun akan mendapat bagiannya sebelum kakek itu dapat berkata sesuatu Tubuh nona itu berkelebat dan lenyap dari depan matanya Tentu saja Limbun merasa terkejut sekali dan hampir saja ia tidak percaya akan pandangan matanya Mimpikah dia tadi? Akan tetapi tidak, karena uang perak beberapa potong itu masih berada di tangannya Mungkin ia bukan manusia, pikirnya akan tetapi seorang dewi Kakek itu lalu berlutut dan untuk beberapa lama mulutnya berkemak kemik membaca doa mengaturkan terima kasih Dengan hati penuh dibakar api kemarahan, siang lan mempergunakan ilmu berlari cepat memasuki kota Kang Leng Mudah saja ia mendapat keterangan di mana adanya rumah gadai dari siang wang weh dan melihat rumah gadai yang besar dan terjaga oleh lima orang yang tinggi besar Ia segera berjalan masuk dengan langkah lebar Para penjaga itu memandang kepadanya dengan senyum menyeringai sebagaimana biasanya laki-laki matuk keranjang melihat wanita cantik Aduh, nona manis seru seorang di antara mereka yang termuda sambil senyum-senyum Kau hendak menggadaikan apakah? Kalau kau perlu uang, biarlah aku saja yang memberi pinjam kepadamu Mari kau ikut aku pulang ke rumahku Maukah mendengar ucapan ini? Kemarahan di dalam gada siang lan meluap-luap Ia berhenti bertindak dan memandang kepada lima orang penjaga itu dengan mata mengancam akan tetapi mulutnya tersenyum Aku memang mau menggadaikan sesuatu di rumah gadai ini Menggadaikan apakah nona tanya penjaga itu sambil melangkah maju Hati-hati jangan sampai kau terlihat oleh siang wang weh Lebih baik kau turut kepadaku dan segala kebutuhanmu akan ku cukupi Mari nona manis Marilah, tangan penjaga itu secara kerang ajar diulurkan kepadanya hendak memegang lengannya Kaulah yang hendak kugadaikan Tiba-tiba siang lan menggerakkan tangannya dan sebelum penjaga yang masuk ke ranjang itu dapat mengelakkan diri Ia telah terkena tiam huat, totokan, dari siang lan Saking gemasnya siang lan telah menotok dengan tenaga kuat sekali sehingga penjaga itu roboh dalam keadaan kaku dan mata mendeli Empat orang penjaga lain yang melihat kawan mereka direbohkan oleh seorang gadis cantik Menjadi terkejut dan segera maju menyerbu untuk menangkap siang lan Mereka masih memandang ringan dan tidak mempergunakan senjata Hanya mengulurkan tangan untuk menangkap gadis itu Akan tetapi, begitu tubuh siang lan bergerak dan kedua kaki tangannya bekerja Empat tubuh penjaga itu terlempar ke sana kemari dibarengi teriakan ngeri Mereka terbanting roboh tanpa dapat bangun kembali Peristiwa ini terjadi di pintu gerbang rumah gade itu Di dekat jalan raya sehingga banyak orang yang menyaksikan Orang-orang ini menjadi terheran-heran melihat betapa seorang gadis muda yang cantik berani mengamuk dan mengacaukan rumah gadei Xiong Wang Wei Bahkan kini telah merobohkan lima orang penjaga yang biasanya amat ditakuti dan lebih galak daripada lima ekor anjing penjaga itu Hal ini amat menarik perhatian dan sebentar saja banyaklah orang berkerungun di tempat itu Akan tetapi siang lan tidak memperdulikan semua orang itu Lalu ia membungkuk dan menjambak rambut penjaga matuk keranjang tadi Lalu diseretnya menghampiri rumah gadai Beberapa orang menjadi makin tertarik dan memberanikan diri untuk ikut masuk dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya Mereka melihat gadis muda itu membawa tubuh penjaga sampai di depan meja pegawai rumah gadai yang bangun berdiri dari kursinya dan memandang dengan matel terbelalak Kau siapa dan apakah maksud kedatangan mutanya pegawai itu dengan hati kebat-kebit Ia telah melihat bahwa yang diseret masuk itu adalah seorang penjaga Akan tetapi tentu saja ia tidak berani menegur karena ia adalah seorang ahli menulis surat gadai saja Siang lan tertawa menghina ketika mendengar pertanyaan ini Apakah matamu buta? Aku datang hendak menggadaikan orang Inilah dia ia lalu menjambak rambut penjaga yang tubuhnya kaku dan mat mendelik itu Diangkatnya dan dilemparkannya ke atas meja besar di depan pegawai itu Tentu saja pegawai itu menjadi pucat ketakutan dan tubuhnya menjigil Ia merasa ngeri melihat penjaga itu matanya mendelik dan tubuhnya kaku seperti patung Tidak, disini tidak menerima penggadaian orang, katanya gagap Ah, tidak menerima, ya? Kalau anak gadis dari kakek Lim yang bernama Siow Kim, bukankah itu orang juga? Awas, jangan kau main-main bentak siang lan Hayo lekas tulis surat gadainya Dan aku minta benda busuk ini di harga 100 ribu uang emas pegawai itu melongo dan wajahnya menjadi makin pucat Ia maklum bahwa wanita gagah ini tentu datang hendak memikin ribut Maka ia menjadi serba salah Ia memandang kepada kawan-kawannya yang juga sudah berkumpul di belakangnya dan ia berkata kepada mereka Mengapa kalian diam saja? Nihiyap ini hendak menggadaikan orang dan minta 100 ribu Di mana kita ada uang sebanyak itu? Mana Tengkawusu dan Likawusu? Mengapa tidak lekas memberi laporan kepada Siong Wang Wei supaya membawa uang itu kemaris Yang lan maklum bahwa orang ini hendak mencari bala bantuan Akan tetapi ia tidak peduli dan bahkan membentak Hayo lekas tulis surat gadainya pegawai itu makin ketakutan dan gelisah Akan tetapi melihat kawan-kawannya lari ke belakang Ia menjadi lega karena tak lama lagi tentu datang bala bantuan Ia memaksa mulutnya tersenyum dan menjawab Sabarlah Nona Kita sedang berurusan dengan uang yang besar jumlahnya Apakah tidak lebih baik Nona duduk dulu? Ini, benda yang kau gadaikan ini Ia terlalu besar Ia menunjukkan kepada tubuh penjaga yang melintang di atas mejanya Terlalu besar Ia tiba-tiba sianglan mencabut pedangnya Sehingga sinar pedang yang tajam berkilau menyilaukan mata Dengan sedikit gerakan pedangnya ke arah kepala penjaga itu Putuslah sebelah telinga penjaga metuk keranjang itu Dan Hwe Etian Moli lalu melemparkan tubuh itu ke atas lantai Ia menunjuk ke arah daun telinga yang kini berada di atas meja lalu berkata Nah biarlah kau terima daun telinganya saja Supaya lebih kecil dan mudah disimpan Penjaga itu makin ketakutan dan semua orang yang menonton Dambia merasa terkejut juga Nona ini datang mencari perkara Pikir mereka dengan hati berdebar-debar Memang sesungguhnya telah lama penduduk kengleng Menderita di bawah kekejaman sung tat dan kaki tangannya Dan sekarang melihat seorang gadis gagah Sengaja datang mengacaukan rumah gada ini Tentu saja mereka tertarik sekali dan diam-diam berpihak kepada gadis ini Hayo lekas keluarkan uang dan tulis surat gadainya kembali Senglan berseru mengancam Ah, akuti, tidak bisa Pegawai itu berkata hampir menangis saking takutnya Bangsat hinagina Kalau menerima penggadaian seorang gadis Kau bisa menawar dan membuat suratnya, ya? Bagus, orang macam kau ini tidak patut memegang pit Dan menulis lagi dua kali pedang di tangan Senglan berkelebat dan pegawai itu berteriak Ngeri lalu terhuyung-huyung roboh dengan kedua tangan berdarah Ternyata bahwa sepuluh buah jarinya tinggal setengahnya saja Sehingga kalau sudah sembuh Biarpun ia masih dapat melakukan pekerjaan kasar lainnya Jangan harap akan dapat menggerakkan alat tulis yang halus Pada saat itu, dari belakang berlari mendatangi dua orang yang berpakaian seperti guru silat dan di belakangnya masih nampak tujuh orang penjaga yang bertubuh tinggi besar dan berwajah kejam Dua orang ini adalah Teng Kau Su dan Li Kau Su, dua orang guru silat yang menjadi kepala penjaga di situ Oleh karena dua orang guru silat ini telah memiliki ilmu silat yang tinggi juga Maka Seng Tat mengangkat mereka sebagai kepala penjaga dan menyerahkan segala urusan kekerasan kepada mereka dan murid-murid mereka yang menjadi penjaga Ketika melihat seorang penjaga rebah di atas lantai dalam keadaan kaku dan sebelah telinganya putus sedangkan pegawai rumah gade itu masih mengadu-adu di bawah meja tulisnya Teng Kau Su dan Li Kau Su lalu mencabut golok mereka Dari mana datangnya gadis liar yang membuat ribut tanya Teng Kau Su dengan mat mendelik marah Melihat dua orang guru silat dan tujuh orang penjaga itu, Siang Lan tersenyum mengejek dan berdiri sambil bertolak pinggang Tangan kanannya yang memegang pedang ditudingkan ke arah mereka, lalu berkata Ah, tidak taunya di sini banyak terdapat anjing penjaga Pantas saja orang-orang menjadi takut Hi, anjing-anjing buduk pemakan sampah, lekas kasuruh jahanam yang bernama Suong Tat keluar Aku hendak menebus dan mengambil barang yang dulu kugadaikan padanya Li Kau Su yang lebih tua dan banyak pengalaman Ketika melihat sikap gadis ini dan melirik keluar Melihat betapa empat orang penjaga lainnya juga rebah di atas tanah Maklum bahwa gadis ini bukanlah orang biasa Ia menjurah kepada Siang Lan dan berkata Nona, seungguhnya ada keperluan apakah maka Nona datang di sini Dan apakah sebabnya Nona mengadakan keributan ini? Kalau ada kesalahan di pihak kawan kami Hendaknya urusan ini dirundingkan dengan baik-baik Sebagaimana layaknya kita orang-orang Kang O berurusan Anjing tua, kau telah menjadi anjing penjaga dari Jahanam Suong Tat Masih dapat bicara tentang peraturan Kang O? Sungguh menjemukan Dengarlah, dulu aku telah menggadaikan kepala dari manusia Si Siang itu kepadanya Dan karena telah terlalu lama ia memakai kepala itu Kini hendak ku minta kembali mendengar ucapan ini Tidak saja kedua orang Kau Su dan kawan-kawannya yang menjadi terkejut Bahkan para penduduk yang menonton di situ pun menjadi kaget sekali Alangkah beraninya Nona cantik ini menghina Siang Wang Wei yang berjuluk Santung Tai Hiap Teng Kau Su yang mendengar ucapan ini tidak dapat menahan kemarahannya lagi Maka sambil berseru kerasia lalu maju menyerbu dengan goloknya Li Kau Su terpaksa juga maju pula menyerang dengan goloknya Diikuti oleh tujuh orang kawan mereka sehingga sebentar saja Siang Lan terkurung oleh sembilan orang Para penonton menjadi terkejut dan mundur ke tempat yang aman dengan hati kebat kebit Karena bagaimanakah seorang gadis jelita seperti itu dapat menghadapi keroyokan sembilan orang ahli-ahli silat kaki tangan Siang Wang Wei Akan tetapi kekhawatiran hati para penonton itu terganti oleh kekagetan dan kekaguman Begitu melihat dirinya dikeroyok, Siang Lan lalu berseru panjang dan pedangnya berkelebat cepat sekali Sehingga yang nampak hanyalah gulungan sinar yang menyilaukan mata Gerakan ini disusul dengan jeritan dan robohnya dua tubuh penjaga yang telah kena terbabat pundaknya Teng Kau Su dan Li Kau Su terkejut sekali Tak mereka sangka bahwa gadis ini selie itu Mereka lalu mengurung makin rapat dan menyerang dengan betubi-tubi Siang Lan memutar pedangnya dan dengan mainkan ilmu pedang liong cu kiam huat Jangankan baru pengeroyok yang kini tinggal tujuh orang jumlahnya Biar ditambah sepuluh lagi ia masih sanggup menghadapinya Di antara para pengeroyok itu Yang tertinggi ilmu kepandainya hanyalah Teng Kau Su dan Li Kau Su saja Terutama Li Kau Su agak kuat ilmu goloknya Namun kini menghadapi ilmu pedang dari Siang Lan Mereka itu hanya merupakan segerombolan anak-anak kecil yang mengeroyok seorang dewasa Jeritan susul menyusul ketika Siang Lan menggunakan pedangnya bersilap dengan gerak tipu halilinta menyambar-nyambar di hujan lebat Kembali empat orang telah dapat digulingkan sekaligus sehingga pengeroyoknya tinggal Teng Kau Su, Li Kau Su dan seorang penjaga lagi Asyok, lekas beritahukan kepada Tai Hiap seru Teng Kau Su kepada penjaga yang seorang itu sambil memutar goloknya menahan gerakan pedang Siang Lan yang luar biasa Bukan dia yang harus melaporkan kepada Jai Hanam Si Siang Lan berseru dan begitu pedangnya meluncur cepat, tubuh penjaga itu pun terguling roboh Sekarang giliranmu bentak Siang Lan kepada Teng Kau Su sambil menusuk dengan gerakan Lai Leong Sin Jiao Naga Mas menggeliat Gerakan ini amat sukar ditangkis, karena jalannya pedang tidak lurus dari depan dan dilakukan dengan kecepatan yang tak terduga Teng Kau Su mencoba untuk mengelak, sedangkan Li Kau Su tentu saja tak tinggal diam dan mencoba untuk menolong kawannya dengan serangan kilat dari belakang gadis Li Hei itu Akan tetapi, dengan ringan sekali Siang Lan lalu mengangkat kaki kanannya memutar sedikit tubuhnya dan sebelum golok di tangan Li Kau Su mengenai tubuhnya Guru Silat Si Li itu menjerit kesakitan dan goloknya terlepas dari pegangan karena pergelangan tangannya telah terkena tendangan Kim Hang Tui Ada pun serangan pedang HW Etian Moli ke arah Teng Kau Su itu masih diteruskan, dan akhirnya Teng Kau Su memetik kesakitan Goloknya terpental dan jatuh ke atas lantai, disusul oleh tubuhnya yang terhuyung-huyung dan kemudian roboh pula tak sadarkan diri Sebelah lengannya, yakni yang sebelah kanan, telah terbabat putus oleh pedang si gadis itu Nah, kau beritahukanlah kepada majikanmu kata Siang Lan kepada guru Silat Sil yang masih memegangi tangan kanannya Siang Lan sengaja mengampuni guru Silat ini oleh karena ia melihat guru Silat ini lebih pantas sikapnya daripada yang lain Akan tetapi sebelum Lik Kau Su pergi, tiba-tiba terdengar suara ketawa menyeramkan dari sebelah dalam Ha, 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 kedua Kau Su dan kawan-kawanmu yang demikian banyak jumlahnya tak dapat mengalahkan seekor kucing betina liar ini Sungguh memalukan ternyata yang keluar itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun Berwajah tampan dan gagah, akan tetapi matanya bersinar liar, ganas, dan cabul Pakainya gagah sekali, seperti pakaian seorang pendekar Silat Akan tetapi terbuat daripada sutera halus yang berkembang di sana-sini dan memakai pipa benang emas Di pinggangnya tergantung sarung pedang dengan dua gagang pedang Tanda bahwa orang ini biasa menggunakan siang kiam, sepasang pedang Lik Kau Su, kata orang itu kepada guru Silat yang masih memegangi lengan kanan dengan muka sakit Lekas singkirkan gentong-gentong nas yang tiada gunanya ini ke belakang Lik Kau Su dengan bantuan kawan-kawannya yang tidak ikut mengeroyok dan tidak menjadi kurban keganasan HW Etian Moli Lalu menggotong tubuh para penjaga itu ke belakang sehingga lantai itu kini menjadi bersih, hanya masih nampak darah berceceran di sana-sini Sementara itu para penonton ketika melihat betapa kini santung tai hiap Suang Tat sendiri yang keluar, menjadi ketakutan dan segera keluar dari pekarangan ruang gade itu, dan hanya menonton dari pinggir jalan Sayang, sayang tanda seru kata Suang Tat menyembunyikan kemarahannya di balik senyumnya yang menarik Kucin yang begini bagus bulunya ternyata amat liar dan ganas Eh, bocah, siapakah kau dan mengapa kau datang mengacaukan tempatku semenjak tadi Suang Tat memandang kepada Suang Tat dengan metel, tajam Inikah musuh suhunya? Kebenciannya meluap-luap dan ia menjawab singkat Suang Tat manusia busuk Agar jangan mati penasaran, ketahuilah bahwa aku adalah HW Etian Moli N.I.O. Suang Tat Belum pernah mendengar nama julukan yang menyeramkan ini karena memang HW Etian Moli belum lama beraksi di dunia Kang O Sebagai seorang yang berpengalaman dalam kalangan Kang O, dan memiliki kepandayan tinggi Tentu saja ia tidak gentar mendengar nama julukan sehebat itu Ia bahkan tertawa menghina HW Etian Moli? Sungguh julukan yang tidak patut bagimu yang begini cantik HW Etian Moli, sebenarnya apakah maksud kedatanganmu ini kau belum mendengar? Aku datang untuk menebus barang yang kugadaikan di sini Barang apakah yang kau maksudkan? Suang Tat bertanya heran Apalagi kalau bukan kepalamu kurang ajar seru Suang Tat sambil mencabut keluar sepasang pedangnya Akan tetapi ia masih tersenyum Kau kurang ajar dan lucu Sejak kapankah kau menggadaikan kepalaku? Dan mana surat gadainya ia hendak bersikap lucu agar tidak kalah hati Karena ia maklum bahwa menghadapi seorang lawan yang tangguh tidak boleh menurutkan nafsu hati dan marah Sejak kau menjadi kaya raya dan surat gadainya adalah ngawa dari suhuku pet jilukia moong honcu Kini terkejutlah Suang Tat demi mendengar bahwa gadis cantik yang ganas ini adalah murid dari Ong Honcu Akan tetapi ia masih dapat menyembunyikan rasa takutnya Ah, jadi kau adalah murid setan tua itu? Pantas saja kau begitu ganas. Jadi kau datang karena kau merasa rindu kepada suhumu dan hendak menyusul ke neraka? Baik, baik. Mari kuantar kau menjumpai suhumu, dan tiba-tiba saja, tanpa peringatan lebih dulu, santung tai hiap sueng tat menubruk maju dengan sepasang pedangnya. Kedua pedang ini digerakkan dengan cepat dan berbareng, melakukan dua macam serangan. Dengan merobah kedudukan kakinya dan setengah berjongkok, tiba-tiba ia menusukan pedang di tangan kiri ke arah ulu hati lawannya dan pedang kanan membabat kedua kaki. Inilah gerak tipu yang disebut pengembala menyabit rumput yang liai dan berbahaya sekali. Biarpun diserang dengan tiba-tiba tanpa peringatan, Xiang Lan yang selalu bersikap waspadat tidak menjadi gugup karenanya. Ia pergunakan ginkangnya yang sudah sempurna untuk mengejot kedua kakinya sehingga tubuhnya mumbul ke atas dan tusukan pedang kiri lawannya itu ditangkis dengan pedangnya yang diputar ke bawah. Si Uut pedang kiri Xiang Tak menyambar ke bawah kaki gadis itu dengan cepat dan mengeluarkan angin, kemudian disusul oleh gunyai nyaring praang ketika pedang kanannya terbentur oleh tangkisan pedang Xiang Lan. Melihat kegesitan lawan, Xiang Tak tak berani memandang ringan dan ia mempergunakan kesempatan ketika tubuh gadis itu masih berada di atas, cepat menyusul serangannya dengan kedua pedangnya diguntingkan dari kiri ke kanan. Dan babatan pedang ke arah tubuh ini adalah sebuah serangan yang sungguh-sungguh berbahaya sekali karena tubuh Xiang Lan masih belum turun ke bawah. Akan tetapi, gadis perkasa itu tidak menjadi gentar. Dengan cepat ia memukul pedangnya ke kanan, yakni ke arah pedang kiri lawan yang datang lebih dulu, dibarengi dengan pengerahan tenaga ginkangnya. Ketika kedua pedang bertemu, ia meminjam tenaga pertemuan ini dan melemparkan tubuhnya ke belakang berjungkir balik beberapa kali dalam bentuk poksai, salto, yang indah dan ia telah berhasil menggunakan ilmu lompat Kim Tiao Hoan Sin, Raja Wali Emas membalikan tubuh, dengan baik sekali. Karena gerakannya yang cepat ini, maka ia berhasil melepaskan diri dari sambaran pedang kanan lawannya yang tadi menyusul cepat. Kalau Xiang Tat merasa kagum melihat kelihayan ginkang dari lawannya, adalah Xiang Lan juga terkejut melihat kelihayan ilmu pedang dari santung tai hiap ini. Gadis ini maklum bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh, maka ia berlaku hati-hati sekali dan sebelum lawannya sempat menyerang lagi, ia telah mendahului dan menyerbu dengan gerakan-gerakan ilmu pedang Leong Chu Kiam Huat yang selain cepat, juga kuat dan tidak terduga perubahannya. Xiang Tat memang amat takut kepada Pat Jil Kiamongong Hancu dan maklum bahwa ilmu pedang dari Raja Pedang bertangan delapan itu amat tinggi. Kalau tidak takut, tidak nanti ia ikut bersekutu menjatuhkan pendekar itu dengan curang sekali. Sungguh pun ia takut terhadap ilmu pedang Leong Chu Kiam Huat, namun melihat usia murid Raja Pedang yang masih mudah ini, ia berbesar hati. Apalagi karena dua serangannya yang pertama tadi membuat ia menang kedudukan, maka hatinya makin tabah. Akan tetapi, setelah kini ia menghadapi gadis itu yang mulai mainkan ilmu pedangnya, diam-diam ia merasa terkejut sekali. Ia melihat betapa pedang gadis ini berkelebatan bagaikan kilat menyambar dan gulungan sinar pedang ini demikian kuat dan menyilaukan matanya. Tak pernah disangkanya bahwa ilmu pedang Leong Chu Kiam Huat ternyata dapat dimainkan dengan keruk yang begini dasyat dan ganasnya. Baru bertempur belasan jurus saja, kepalanya telah menjadi pening karena matanya harus mengikuti gerakan pedang yang benar-benar aneh dan sukar diduga perubahannya. Setiap tusukan atau babatan pedang lawannya terjadi demikian tiba-tiba sehingga ia hanya mempunyai sedikit waktu untuk mempertahankan diri dan sukar sekali untuk dapat membalas. Ia menggertak gigi dan melakukan perlawanan sengit, mengerahkan seluruh kepandainya dan mengeluarkan semua tipu-tipu yang didapat dalam pengalamannya bertempur selama puluhan tahun ini. Memang sukar sekali dipercaya bahwa seorang gadis yang baru dua atau tidak tahun turun gunung dapat mendesak seorang pendekar seperti Santung Tai Hiap Siong Tat. Ini hanya dapat terjadi karena memang ilmu pedang Leong Chu Kiam Huat luar biasa sekali. Apalagi pedang yang dipergunakan oleh HW Etian Moli adalah pedang mestika dan digerakan dengan tenaga luakang yang tinggi pula. Pertempuran berjalan sengit sampai 50 jurus dan akhirnya Siong Tat harus mengakui keunggulan musuh besarnya. Pada saat ia menyerang dengan gerak tipu harimau lapar menubruk kelinci, yakni pedang di kedua tangannya berbareng membacok ke depan sebelum lawannya dapat menyerang, Siong Lan menggunakan gerakan yang benar-benar mengagumkan dan tidak terduga-duga. Gadis ini menggunakan ilmu tendang Kim Leong Tui dengan kaki kirinya, memapaki tangan kanan lawan bahkan mendahului pedang lawan dengan tendangan ke arah pergelangan tangan kanan lawannya, kemudian pedangnya sendiri dari sebelah dalam lalu dibenturkan kepada pedang kiri lawan dan dari tenaga benturan ini pedangnya diteruskan menusuk ke depan. Bukan main hebatnya gerakan ini yang sekaligus dapat merobah kedudukan. Kalau tadi gadis pendekar itu terserang oleh kedua pedang lawan, kini sekali menangkis ia malah dapat melakukan dua serangan sekaligus. Kaki kirinya menyerang pergelangan tangan kanan lawan dan pedangnya menusuk dengan cepatnya ke arah tenggorokan Siong Tat. Santung Tai Hiap berseru kaget dan cepat ia miringkan kepalanya. Ia lebih mengutamakan penjagaan diri terhadap serangan pedang ke arah lehernya daripada tendangan itu, maka tiada ampun lagi kaki kiri Siong Lan berhasil mendepak pergelangan tangan kanannya. Duk, teraaan tanda seru pedangnya yang sebelah kanan terlepas dari pegangan dan ia merasa betapa lengan kanannya menjadi kejang. Siong Lan tidak mau berhenti sampai sekian saja dan menyusul dengan serangan maut yang disebut Giamong Tolat Beng. Raja maut mengambil nyawa, pedangnya menusuk ke arah ulu hati lawannya. Siong Tat masih terhuyung mundur ketika lawannya melancarkan serangan hebat ini, akan tetapi jago santung ini masih dapat melihat keadaannya yang amat berbahaya. Ia menggerakkan pedang kirinya menangkis dari kiri, disabatkan ke arah pedang lawan yang meluncur bagaikan anak panah ke arah dadanya itu. Sama sekali ia tidak mengira bahwa di dalam penyerangan ini, Siong Lan telah siap dengan tangan kirinya yang dikepal. Melihat betapa lawannya masih sempat menangkis, ia lalu membarengi dengan pukulan tangan kiri yang menuju ke arah leher lawan. Berbareng terjadinya pertemuan pedang dengan pukulan yang mengenai leher itu. Praang Buk leher santung tai hiak telah kena terpukul oleh tangan Siong Lan yang dilakukan dengan tenaga sepenuhnya. Mati aku tanda seru Siong Tat menjerit ngeri dan tubuhnya terpental membentur meja rumah gadai yang menjadi roboh pula. Siong Lan melompat cepat dan sekali pedangnya berkelebat, kepala musuh besarnya telah terpisah dari tubuh. Keadaan menjadi kalut, para kaki tangan hartawan itu berteriak-teriak sambil melarikan diri, bahkan para penonton juga merasa ngeri dan melarikan diri pula. Siong Lan yang telah berhasil membalas dendam, tidak lekas pergi dari situ. Sebaliknya, ia lalu menggunakan pedangnya untuk membuka pintu, mengeluarkan barang-barang yang digadai di rumah itu dan melempar-lemparkan semua barang itu ke jalan raya. Kemudian ia lalu mengumpulkan semua uang perak di dalam rumah gadai, memasukkannya di dalam kantong besar dan sambil menggendong kantong besar penuh uang itu ia lalu menyerbu terus ke belakang. Ternyata bahwa antara rumah gadai dan ruang gedung Siang Wang Wei terdapat sebuah pintu tembusan, Siang Lan terus memasuki pintu ini dan menyerbu ke dalam gedung hartawan itu. Beberapa orang penjaga yang berani menghalanginya dirobohkannya dengan mudah, bahkan ia lalu menangkap seorang penjaga yang bergemetaran saking takutnya. Penyesalan jago tua Kim Gan Leong Chin Lu Ek Hai ayo lekas antar aku ke tempat penahanan gadis Yao Kim yang digadai kan bentak nona pendekar ini. Penjaga itu dengan tubuh menggigil lalu mengantarnya ke dalam gedung, di mana terdapat banyak sekali perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik. Memang, gedung ini merupakan semacam harem, keputern atau tempat di mana selir-selir berkeumpul, yang penuh dengan perempuan-perempuan cantik. Banyak di antara mereka ini yang dulunya juga menjadi barang tanggungan atau gadis-gadis yang digadaikan oleh orang tuanya yang miskin. Xiao Kim masih merupakan barang tanggungan yang belum menjadi hak milik hartawan itu, maka ia masih dikurung di dalam sebuah kamar beserta tiga orang gadis lain. Ketika Xiang Lan membuka kamar kurungan itu, ia mendapatkan empat orang gadis itu sedang menangis sedih. Yang mana di antara kamu yang bernama Xiao Kim? Tanya Xiang Lan. Seorang gadis yang manis dan agak kurus maju ke muka dan Xiang Lan segera memegang lengannya. Jangan takut adik yang baik, mari kuantar kau pulang. Semua orang yang berada di sini bukan atas kehendak sendiri, boleh pulang sekarang juga sambil berkata demikian. Xiang Lan membagikan beberapa potong uang kepada mereka yang mau pulang dan mengantar mereka itu keluar dari gedung. Tak seorang pun penjaga berani menghalangi mereka ini. Tujuh orang perempuan muda ikut keluar untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah berada di luar, Xiang Lan berkata kepada orang-orang yang berdiri di pinggir jalan, yang merasa punya barang digadaikan di sini, boleh ambil saja. Barang-barang itu sudah ku keluarkan di pinggir jalan demi mendengar ucapan ini. Orang-orang itu lalu menyerbu rumah gadai itu, yang jujur mengambil barang-barangnya sendiri, yang curang lalu mempergunakan kesempatan itu untuk mengambil barang apa saja yang berharga, tidak peduli barang-barang itu bukan miliknya. Xiang Lan lalu mengantarkan Xiao Kim pulang. Kakek Limun dan keluarganya menerima kedatangan Xiao Kim dengan tangis seriuh dan penuh keharuan. Ketika mereka mengangkat muka, ternyata gadis itu telah pergi dari situ dan di dekat mereka terdapat setumpuk uang perak. Mereka hanya dapat berlutut ke arah pintu rumah dan mengucapkan terima kasih di dalam hati mereka. Uang perak sekantong penuh yang diambilnya dari dalam ruang gadai itu oleh Xiang Lan habis disebar-sebarkan di rumah-rumah kecil dalam kota Kang Leng. Malam harinya, ketika Tikoan sedang tidur, bagaikan bayangan iblis, Xiang Lan melayang turun dari genteng dan langsung memasuki kamar Tikoan itu. Tikoan ini lelah sekali karena siang hari tadi ia telah mengerahkan para penjaga kota untuk menangkap-nangkap ti orang-orang yang mengambil barang-barang dari rumah gadai yang telah terbuka oleh Xiang Lan dan kini di tempat tahanan penuh orang-orang yang sampai 40 orang lebih jumlahnya. Ketika Tikoan itu melihat bayangan berkelebat di dalam kamarnya, ia cepat bangun dan membuka kelambunya. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang gadis yang cantik jelita dan memegang pedang berkilau, telah berdiri di depan tempat tidurnya dengan metel, tajam mengancam. Jangan berteriak kalau tidak ingin mampus kata Xiang Lan. Sungguhpun kau ini seorang pembesar yang sudah patut dipenggal leharnya. Kau tahu bahwa Siang Tat berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Dan apakah yang kau lakukan sebagai pembesar yang seharusnya melindungi rakyat? Kau bahkan bersekutu dengan Jahanam Suang Tat, menerima uang sogokannya dan selalu membelanya dalam semua perkara. Sekarang kau berani lancang menangkapi orang-orang yang mengambil barang-barang mereka sendiri dari rumah gadai. Apakah kau ingin mati Xiang Lan menggerak-gerakan pedangnya di depan muka pembesar itu sehingga pedangnya mengeluarkan cahaya berkilauan? Tidak, lihiap, ampunkan aku, jangan kau bunuh, aku akan melepaskan semua tawanan itu. Sekarang juga kata pembesar itu yang sudah tak bersemangat lagi karena semangatnya telah berlari pergi meninggalkan tubuhnya saking takutnya. Seharusnya bangsat macam kau ini dibunuh seru Xiang Lan lagi dan pedang di tangannya bergerak cepat ke arah kepala pembesar itu. A-I-A-A, mati aku teriak pembesar itu sambil merabah kepalanya dan alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa kepalanya telah licin karena rambutnya yang dikunci telah lenyap. Dengar, anjing busuk kata Xiang Lan gemas. Besok kau harus lepaskan semua tawanan, lalu mengatur agar supaya semua barang di rumah gadai itu kembali kepada pemiliknya. Kemudian, orang-orang perempuan yang telah dipermainkan oleh Xiang Tat, supaya dikembalikan ke tempat masing-masing dengan diberi uang dari rumah gedung Jahanam Si Xiang itu. Kalau keluarganya tidak rela memberi uang kepada korban-korban itu, aku akan datang dan membasmi mereka. Baik, baik, lihiap tanda seru melihat sikap pembesar itu yang matanya masih bergerak liar, Xiang Lan dapat menduga bahwa pembesar ini adalah seorang yang berhati curang dan juga cerdik, maka ia pikir ada baiknya untuk menakut-nakutinya. Jangan kau kira aku hanya menggertak saja. Aku mengampunimu hanya agar kau dapat mengatur semua yang telah kupesankan itu dan untuk sementara ini aku menitipkan kepalamu kepada tubuhmu. Kalau kau tidak merubah watakmu, aku akan datang kembali dan menebus kepala yang kutitipkan. Untuk memberi tanda kepada kepala yang kutitipkan itu, secepat kilat pedangnya bergerak lagi ke arah kepala tikuan itu. Aduh, aduh, mati aku tanda seru kali ini telinga kiri tikuan itulah yang lenyap dari kepalanya, nah, lain kali lehermu yang akan putus kata Xiang Lan yang segera melompat melalui jendela dan lenyap dari situ. Setelah melakukan perbuatan yang menggemparkan dan yang membuat nama H.W. Etian Moli makin terkenal, gadis pendekat ini lalu mencari jejak musuh-musuh lainnya. Akhirnya ia mendengar tentang Toat Beng Sintu Liu Kong, yang hendak mengadakan testa perayaan ulang tahunnya di kotakan C.O., maka cepat ia lalu menuju ke kota itu. Dan sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, ia telah didahului oleh Hong Lian Hang yang mengaku sebagai putri suhunya. Ia baru berhasil membalas dendam suhunya kepada Song Tat, sedangkan Liang Hang telah berhasil menewaskan Yap Chin dan Liu Kong. Dengan demikian, apabila dapat dianggap mereka sedang berlumba, maka keadaan adalah dua-satu untuk kemenangan Lian Hang. Xiang Lan menjadi penasaran sekali. Tidak, biarpun Lian Hang benar-benar putri dari suhunya, ia harus dapat membalas dendam lebih dulu dan harus lebih banyak menewaskan musuh-musuh suhunya. Kini masih tinggal dua orang musuh, yakni Leng Kok Ho Siang dan Kim Gan Leong Chin Lu Ek. Mencari Leng Kok Ho Siang bukanlah merupakan hal yang mudah, oleh karena biarpun Ho Siu itu bertempat tinggal di Sintok San, akan tetapi ia mendengar bahwa Ho Siu itu adalah seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggalnya. Hanya beberapa bulan sekali saja Ho Siu itu kembali ke gunung Sintok San, oleh karena itu, maka Hwe Etian Moli lalu berusaha mencari jejak Kim Gan Leong Chin Lu Ek sinaga bermata emas. Berita yang diperolehnya dari kalangan Kang Ong tentang Kim Gan Leong ini, sungguh membuat ia merasa heran dan ragu-ragu. Ia mendengar bahwa Kim Gan Leong Chin Lu Ek adalah seorang pendekar atau Hiap Kek yang gagah perkasa dan budiman, seorang yang mempunyai nama harum karena selalu bertindak sebagai seorang pendekar berbudimulia. Kim Gan Leong seringkali menolong orang dan membasmi kejahatan. Sungguh aneh, mengapa seorang yang memiliki nama besar ini dapat terlibat dalam pembunuhan secara curang dan pengecut terhadap suhunya? Betapapun baik nama Kim Gan Leong, akan tetapi Hwe Etian Moli tidak peduli. Kim Gan Leong adalah seorang di antara lima orang musuh besar suhunya, maka ia harus dicari dan dibinasakan. Ketika ia tiba di Provinsi Hopak, ia mendengar kabar bahwa pendekar tua Kim Gan Leong kini telah cicitangan tidak mencampuri urusan dunia lagi. Pendekar tua ini kabarnya sekarang tinggal di kota Luncong sebelah selatan kota Raja. Dengan hati girang Hwe Etian Moli lalu menyusul ke kota itu. Ia menyewa sebuah kamar dalam hotel terbesar dan mudah saja baginya untuk mencari tempat tinggal pendekar tua itu. Akan tetapi kenyataan bahwa rumah yang dijadikan tempat tinggal Kim Gan Leong amat buruk dan kecil, membuatnya terheran-heran. Bukankah lima orang yang telah membunuh suhunya itu mendapatkan harta pusaka yang membuat mereka menjadi kaya raya? Mengapa Kim Gan Leong Chin Lu Ek bertempat tinggal di rumah yang buruk ini? Teringatlah ia akan kata-kata terakhir dari suhunya yang juga merasa heran mengapa Chin Lu Ek ikut dalam persekutuhan jahat itu. Sepanjang pengetahuanku, Chin Lu Ek bukanlah seorang yang berwatak jahat, demikian kata suhunya sebelum meninggal dunia. H.W. Etian Moli menjadi ragu-ragu dan ia pikir untuk datang pada malam hari nanti, karena kalau ia turun tangan di waktu siang hari, hanya akan menimbulkan keributan saja. Maka pulanglah ia ke kamar di hotel yang disewanya dan ia beristirahat mengumpulkan tenaga untuk malam nanti. Setelah senja terganti malam, H.W. Etian Moli bersiap mengenakan pakaian ringkas dan membawa pedangnya, lalu keluar dari hotel dan menuju ke rumah Chin Lu Ek yang berada di sebelah utara kota. Ketika ia sedang berjalan perlahan, tiba-tiba terdengar suara orang berseru, H.W. Etian Moli tanda seru siang lan cepat mengangkat kepala memandang dan ternyata ia telah berhadapan dengan lima orang yang dikenalnya baik. Mereka ini bukan lain adalah Ngo Lian Heng Te, kelima orang saudara si kui yang menjadi chiang bun atau ketua dari Ngo Lian Kau, agama lima teratai. Teringatlah ia bahwa memang mereka ini tinggal di Provinsi Hopak, di kota Poteng. Akhirnya Ngo Chiang Bun yang berada di sini kata gadis itu dengan suara dingin dan tidak mengacuhkan sama sekali. Bagus, H.W. Etian Moli, memang pertemuan inilah yang kami harapkan dan tunggu-tunggu. Bersiaplah kau membayar hutangmu kepada kami di rumah Liu Kong dulu itu kata kui sin saudara termuda dari Ngo Lian Heng Te sambil mencabut pedangnya. Memang saudara termuda dari Ngo Lian Heng Te ini memiliki watak yang paling keras, apalagi karena mengingat bahwa dulu ia pernah terluka oleh pedang H.W. Etian Moli ketika mereka mengeroyok darah ini di rumah Toat Beng Sintu Liu Kong. Jangan banyak lagak, kawan H.W. Etian Moli mengejek tanpa mencabut pedangnya, aku sedang menghadapi urusan penting dan tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian bertempur. Memang Siang Lan tidak mempunyai nafsu untuk bertempur dengan mereka, karena selain hal ini memperlambat usahanya membalas dendam kepada Kim Gan Leong Chin Lu Ek, Juga kalau sampai terjadi pertempuran di tempat itu, tentu terlihat oleh banyak orang. Hal ini kalau sampai terdengar oleh Kim Gan Leong akan memberi kesempatan kepada musuh besar itu untuk melarikan diri. Mendengar ucapan gadis ini, kui sin tertawa bergelak dengan nada mengejek. Ha, ha, ha. H.W. Etian Moli menjadi penakut. Kau takut menghadapi Ngkelian Heng Teh tutup mulutmu Siang Lan membentak marah dan hampir saja ia mencabut pedangnya. H.W. Etian Moli tidak tahu akan artinya takut. Apalagi terhadap seekor tikus kecil macam kau Ngo Teh, adik kelima, sudahlah jangan memaksa kata kuijin saudara tertua, lalu ia berkata kepada Siang Lan dengan suara halus, H.W. Etian Moli, sungguhpun di antara kita tidak terdapat permusuhan besar, namun ada sedikit penasaran dalam hati kami terhadapmu. Kau tentu maklum bahwa kami yang pernah kau lukai, takkan merasa puas sebelum mencoba kepandayanmu sekali lagi untuk menentukan mana yang lebih kuat. Oleh karena itu, karena sekarang kau tidak ada waktu, beranikah kau datang ke kuil yang terletak di luar kota ini di sebelah barat pada besok pagi-pagi? Kami akan menanti di sana kuijin yang cerdik sengaja menggunakan kata-kata beranikah yang bersifat menantang dan menghina, maka muka H.W. Etian Moli menjadi merah karena gemas Ngo Lian Heng Teh, jangan kau membuka mulut besar. Kalau aku tidak sedang menghadapi urusan penting, sekarang juga akan ku perlihatkan kepada kalian bahwa H.W. Etian Moli bukanlah orang yang boleh dibuat permainan oleh lima orang macam kalian. Baik, kalian tunggu saja sampai besok pagi-pagi di kuil sebelah barat kota ini. Aku pasti akan datang. Setelah berkata demikian, H.W. Etian Moli lalu melompat pergi meninggalkan mereka. Kuizin yang merasa penasaran hendak mengayun tangannya menyambit dengan senjata rahasia piau, akan tetapi kuijin memegang lengan adiknya dan berbisik. Bodoh! Tidak tahukah kau bahwa ilmu kepandainya amat tinggi? Kita belum tentu akan dapat menang terhadap dia. Maka aku sengaja menantangnya besok pagi-pagi agar kita mendapat kesempatan mengundang supek turun tangan. Saudara-saudaranya menyatakan setuju dan menjadi girang. Akan tetapi tentu saja percakapan mereka ini tidak terdengar oleh H.W. Etian Moli yang sudah pergi jauh menuju ke rumah Kim Gan Leong Chin Luek. Dengan hati-hati sekali sianglan menghampiri rumah kecil terpencil itu. Ia melihat di dalam rumah masih terang dan bahkan ia mendengar suara orang bercakap-cakap. Hatinya tertarik mendengar suara yang nyaring sekali, maka dengan hati-hati ia lalu menghampiri jendela rumah itu. Karena ia mempergunakan kepandainan ginkangnya, maka langkah kakinya tidak mengeluarkan suara bagaikan langkah kaki seekor kucing. Jendela itu tertutup rapat maka ia hanya dapat mendengar suara dua orang laki-laki sedang bercakap-cakap yang membuat hatinya berdebar keras. Susiok, benarkah berita yang kudengar tentang Pat Jilpiamung itu suara yang nyaring itu terdengar lagi mendesak. Terdengar suara lahan napas panjang tanda kekesalan hati yang diusul oleh jawaban suara yang dalam dan tenang akan tetapi mengandung nada sedih. Memang benar, tak dapatku sangka lagi. Aku memang terjerumus ke dalam komplotan jahat itu, memalukan sekali tiba-tiba suara yang nyaring itu berseru keras. Memalukan sekali dan mencemarkan nama Susiok yang besar, terutama mengotorkan nama perguruan kita kembali orang yang disebut Susiok. Paman guru, itu menghela napas menyatakan kekesalan hatinya, lalu suaranya terdengar menggetar penuh keharuan. Tekun, memang juduhanmu ini benar. Kau sudah mewarisi kepandayan cabang perselatan kita dan telah memiliki kepandayan tinggi. Kalau kau hendak mewakili sucau kita, cabutlah pedangmu dan tabaslah leherku. Aku menerima salah, sungguhpun kejahatan itu tidak kulakukan dengan sengaja. Mataku telah buta dapat dibujuk oleh lengkok hos yang hening sejenak dan siang lang tidak ragu-ragu lagi bahwa orang yang disebut Susiok itu tentulah Sinlu Eksinaga bermata emas dan agaknya orang yang suaranya nyaring itu adalah murid keponakannya. Namun ia merasa agak tertarik mendengar percakapan ini dan ia tidak mau menerjang masuk, bahkan ingin sekali melihat wajah kedua orang yang bercakap-cakap itu. Ia lalu mengumpulkan tenaganya dan bagaikan seekor burung gesitnya, ia menggunakan gerak lompat burung walet menerjang mega dan melompat ke atas genteng. Ia telah mengerahkan seluruh kepandayanya dan ginkangnya untuk menjaga agar kedua kakinya tidak sampai mengeluarkan suara. Akan tetapi, baru saja kakinya menginjak genteng, terkejutlah ia ketika mendengar suara yang nyaring tadi berkata, Susiok, di atas genteng ada orang. Biarlah, jawab suara yang tenang itu, pintuku tidak terkunci, gentengku juga tipis mudah dibuka, sahabat yang berada di luar dengan mudah dapat masuk kalau mempunyai keperluan dengan aku, Karena orang di dalam rumah sudah mengetahui kedatangannya yang menandakan bahwa ilmu kepandayan orang yang bersuara nyaring itu cukup tinggi, Siang Lan lalu berseru keras, Kim Gan Leong, kalau kau benar gagah, keluarlah untuk membayar hutangnya kepada Pat Jil Tiamong. Aku, Hwe Etian Muli telah menanti di luar. Aku tidak sudi bertindak seperti maling memasuki rumah orang, baik melalui pintu maupun genteng tanpa diundang setelah berkata demikian, Siang Lan lalu melompat turun lagi dan berdiri dengan gagahnya di depan pintu rumah itu. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka dari dalam dan keluarlah dua orang laki-laki. Yang berada di depan adalah seorang laki-laki yang tinggi kurus, berusia kurang lebih 50 tahun, berjenggot panjang dan berpakaian serba putih yang amat sederhana. Orang ini keadaannya biasa saja, hanya sepasang matanya yang benar-benar amat berpengaruh, mengeluarkan sinar yang berapi-api. Kalau dia diberi julukan naga bermata emas, memang tepatlah karena sepasang matanya memang luar biasa sekali. Orang kedua adalah seorang pemuda yang secara aneh telah memaksa sepasang metu Siang Lan memandang, kemudian melemparkan pandangannya dengan muka merasa jengah. Belum pernah selama hidupnya Siang Lan merasa tertarik untuk menatap wajah seorang pemuda dan belum pernah ada seorang pemuda yang dapat membuat hatinya berdebar lebih-lebih cepat daripada biasanya. Akan tetapi pemuda ini benar-benar membuatnya bingung dan untuk sesaat tak dapat berkata-kata. Pemuda ini mengenakan pakaian seperti seorang pelajar, pakaiannya rapi sekali sungguh pun tidak mewah. Tubuhnya tegap dan dadanya bidang, menunjukkan bahwa tubuh itu mengandung tenaga yang kuat sekali. Kepalanya tertutup oleh kain kepala yang dililitkan sembelarangan saja akan tetapi membuat wajahnya makin menarik. Sepasang alisnya hitam tebal dan berbentuk golok, sesuai benar dengan sepasang metu yang lebar dan berseri itu. Hidungnya mancung dan lurus, cocok dengan bibirnya yang baik bentuknya dan membayangkan kekerasan dan kegagahan. Dagunya berlekuk sedikit pada tengahnya, membuat dia yang usianya paling banyak 22 tahun itu nampak lebih masak. Kulit mukanya putih bersih dengan pipi kemerahan karena sehatnya. Pendeknya, jarang siang lan melihat seorang pemuda yang demikian tampan dan gagahnya. Berapapun sungguh-sungguh ia mencoba untuk menghindarkan pandangan matanya menuju kepada pemuda tampan itu, namun beberapa kali sinar matanya menyeleweng dan menatap wajah yang menembus ke ulu hatinya itu. Karena kelamatannya membuka mulut, ia didahului oleh Chin Luek yang mengangkat kedua lengan dan menegur. Nona, apakah Nona yang memperkenalkan diri sebagai Hwekian Mulita dibenar jawab siang lan dengan dingin dan singkat tanpa membalas penghormatan orang. Kaukah yang bernama Chin Luek dan yang secara pengecut membunuh suhu Kim Gang Leong Chin Luek memandang tajam dan berkatalah dia dengan wajah duka. Jadi kau adalah murid dari Petjil Kiamong. Setelah kau datang, bukankah maksudmu hendak membalas dendam atas kematian suhu Musiang Lan mencabut pedangnya dan berkata keras, Tentu saja. Anjing-anjing Jahap Yap Chin, Siong Tat, dan Liu Kong telah mampus, tinggal kau dan lengkok Hoseyang. Kalau kedatanganku bukan untuk membunuhmu dan membalas denda, apakah kau kira aku datang untuk beramah-tamah dengan engkau akan tetapi aneh, tidak seperti musuh-musuhnya yang lain. Kim Gang Leong Chin Luek ini tidak menjadi takut, juga tidak menjadi marah, bahkan tersenyum dengan tenang. Kau mau membalas dendam? Mau membunuhku? Nah, majulah dan lekas kau lakukan hal itu. Aku memang sudah bosan hidup untuk sejenak siang Lan merasa ragu-ragu bagaimana ia dapat membunuh orang yang bersikap seperti itu. Orang yang tidak mau melawan sedikitpun juga. Akan tetapi, dia musuh besarnya. Dia seorang di antara lima orang yang telah membunuh suhunya secara curang dan pengecut. Tidak lekas dibunuh, mau menanti, sampai kapan lagi? Kalau begitu, bersedialah untuk menyusul suhu dan membuat perhitungan di akhirat serunya dan dengan gerakan Kuan Im Hoan Hwa, Dewi Kan Im mencari bunga, pedangnya menusuk ke arah dada kiri Chin Luek. Orang tua itu memandang tanpa berkejap sambil tersenyum sedih. Teraang tanda seru pedang siang Lan terpental ke belakang dan nona ini dengan terkejut melompat pula ke belakang lalu bersiap dengan pandang mat marah. Ternyata bahwa pedangnya telah ditangkis oleh pemuda itu yang kini sudah memegang sebatang pedang pula. Kurang ajar seru siang Lan dengan muka merah. Siapakah tahu? Apa maksudmu menghalangi seranganku pemuda itu hanya tersenyum saja dan Chin Luek yang menjawab. H.W. Etian Moli, dia ini adalah murid keponakanku yang tak bernama Sintekun, peduli apa aku akan namanya. Aku tak ingin mengetahui nama orang kata siang Lan marah akan tetapi nama Sintekun ini tanpa disadarinya telah terukir di dalam lubuk hatinya. Ku ulangi pertanyaanku tadi, mengapa kau menghalangi seranganku kepada musuh besar suhuku ini tidak baik bagi seorang gadis untuk berwatak seganas itu? Akhirnya pemuda itu menjawab dengan suara tenang dan senyumnya masih belum meninggalkan mulutnya. Aku ingin mencegah kau tersesat dan membunuh orang yang tidak melawanmu, orang sombong. Lancang dan sombong. Apa perdulimu, atkan urusanku. Apa hubungannya dengan segala sepak terjangkuh dengan kau yang melangkah maju lagi hendak menyerang Chin Luek, akan tetapi kembali pemuda itu menghadang dengan pedang di tangan. Jangan, sayang seorang gadis gagah perkasa seperti kau sampai tersesat dan membunuh seorang tua yang tidak mau melawan, siang Lan marah sekali dan hampir saja ia menyerang pemuda itu. Akan tetapi ia masih dapat menahan tangannya dan hanya sepasang matanya saja yang memandang marah seakan-akan hendak membakar pemuda itu. Eh, kau ini orang macam apakah? Mengapa kau mencampuri urusanku? Aku tersesat atau tidak? Kau peduli apakah bentaknya? Aku melakukan ini untuk membalas budi suhumu, jawab simtekun tenang dan jawaban ini membuat metus yang Lan yang indah bening itu terbelalak. Apa maksudmu suhumu ku telah berdosa terhadap suhumu dan perbuatan dosa hanya dapat ditebus dengan perbuatan baik? Aku mencegahkah sebagai murid suhumu berbuat sesat dan hal ini ku lakukan untuk membalas budi suhumu yang telah tewas karena suhumu dan kawan-kawannya. Inilah yang ku maksud dengan pembalasan budi suhumu, bingunglah siang Lan mendengar ucapan ini. Kalau aku terus menyerang dan membunuhnya tanangnya, akan ku halangi dengan pedangku jawab pemuda itu. Siang Lan tersenyum menghina, hektometer, bagus sekali tipu busukmu yang berpura-pura membalas budi. Kalau seandainya kau terbunuh olahku, bukankah kau tidak berhasil membalas budi bahkan aku kau anggap makin tersesat, tidak jawab pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Kalau aku mati olahmu, matiku adalah mati yang sudah sewajarnya, mati dalam pertempuran. Berbeda kalau kau membunuh suhumu yang tidak mau melawan, itu adalah perbuatan yang yang amat rendah dan tidak selayaknya dilakukan oleh seorang gadis yang gagah perkasa, siang Lan tertegun. Ia ingin marah, akan tetapi tidak dapat. Entah mengapa, sikap pemuda yang berani dan lancang ini amat menarik hatinya dan sama sekali tidak dapat menimbulkan kebenciannya, bahkan, diam-diam ia merasa heran mengapa ia dapat merasa kagum kepada pemuda ini. Jadi kau rela mati untuk membela paman gurumu. Kau hendak membela orang yang sudah berbuat curang dan pengecut bentaknya pula. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak, kalau yang datang bukan kau, aku tentu akan membela susok dengan mati-matian. Akan tetapi, kalau seandainya susok telah berdosa terhadap suhumu, aku melarang kau membunuh susok yang tidak mau melawan hanya untuk mencegah kau berlaku susat, siang Lan menjadi serba salah. Haruskah ia mengalah dan mundur, tidak jadi membalas dendam hanya karena adanya pemuda kurang ajar ini? Tidak, tidak. Ia tidak harus bersikap selemah ini. Kalau begitu, biarlah aku bunuh kau lebih dulu katanya sambil menyerang dengan pedangnya. Kalau kau dapat, pemuda itu membalas dengan suara mengejek lalu menangkis dengan pedangnya. Benturan kedua pedang ini membuat keduanya terpentak mundur tiga tindak dan masing-masing merasa terkejut karena maklum bahwa kepandaian lawan tak boleh dibuat main-main. Siang Lan menyerang lagi dan tekun melayaninya dengan hebat sehingga mereka bertempur amat ramainya. Pedang mereka bergulung-gulung dengan cepat, mengeluarkan angin dan terdengar suara pedang bersuitan, kadang-kadang terdengar bunyi nyaring ketika pedang beradu, diikuti oleh bunga api yang berpijar menyilaukan mata. Siang Lan diam-diam merasa kagum akan kehebatan ilmu pedang Kun Lun Pai yang dimainkan oleh pemuda ini. Ternyata bahwa ilmu pedang pemuda ini benar-benar lihai sekali. Sebaliknya, tekun juga kaget karena tidak disangkanya bahwa Awe Etian Moli benar-benar amat ganas dan sukar dilawan ilmu pedangnya. Sementara itu, Kim Gan Leong Chin Lu Ek menjadi bingung sekali. Ia lalu melompat maju dan dengan nekat berdiri di tengah-tengah, di antara kedua orang itu sambil berkata, Tahan! Berhentilah bertempur atau aku akan membiarkan tubuhku hancur oleh kedua pedangmu karena tidak ingin membunuh orang tua yang tidak mau melawan ini, kedua orang muda itu melompat mundur. Sambil mengeluarkan dua titik air matu dari sepasang matanya, Chin Lu Ek lalu berkata kepada Siang Lan. Nona, aku mengundang kau untuk masuk ke rumahku dan dengarlah penuturanku. Boleh kau anggap ini sebagai pengakuan dosaku terhadap mendiang suhumu dan kalau kemudian kau masih berkukuh hendak membunuhku, baiklah, aku akan melawanmu dengan senjata, susyok bentak tekun marah. Apakah susyok masih ada muka untuk melawan murid dari Pets Jilpiamong? Biarlah, memang aku harus mati. Mengapa aku takut menambah sedikit dosa kalau aku tahu bahwa aku takkan dapat melawan Nona yang liha ini? Masuklah Nona dan dengarlah ceritaku, karena ingin sekali mendengar penuturan orang ini dan untuk memperlihatkan keberaniannya di hadapan pemuda ini, Siang Lan lalu menyarungkan pedangnya kembali dan berkata kepadanya, Pertempuran boleh kita tunda dulu untuk mendengarkan penuturannya. Tidak ada salahnya nanti dilanjutkan lagi kalau kau masih berani ketiganya lalu masuk ke dalam rumah itu D.N. menduduki bangku-bangku yang tua dan sederhana sekali. Setelah mereka duduk, Kim Gan Leong Chin Lu Ek menghela nafas berkali-kali, barulah ia menuturkan riwayatnya. Tadinya Chin Lu Ek adalah seorang hartawan yang suka menolong orang. Tidak saja ia kaya raya, akan tetapi juga ia terkenal sebagai anak murid Kun Lun Pai yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi hidupnya penuh derita, yakni derita batin. Dengan istrinya yang tercinta, ia tidak mempunyai seorang keturunan pun dan ketika terjangkit penyakit menular, istrinya diserang penyakit itu sehingga mendahulunya pulang ke Alembaka. Hal ini amat menyakitkan hati Chin Lu Ek sehingga hampir-hampir membuatnya gila. Ia tidak dapat merasakan kebahagiaan dalam kekayaannya, maka ia lalu mengambil keputusan yang membuat banyak orang merasa heran. Ia menjual semua rumah dan sawahnya, lalu membawa semua uangnya itu pergi merantau. Mungkin ada ribuan orang miskin yang terancam bahaya kelaparan yang telah ditolongnya, diberi uang sehingga lambat laun uangnya habis sama sekali. Akan tetapi sinaga metu emas ini tidak berhenti merantau dan mengulurkan tangan kepada rakyat jelata. Namanya menjadi terkenal di kalangan Kang O, akan tetapi sekarang ia telah jatuh miskin. Harta satu-satunya yang dimilikinya hanyalah sebatang pedang dan sepotong pakaian yang dipakainya. Di samping kegagahan dan kedermawanannya, Chin Lu Ek mempunyai cacat, yakni watak yang tidak mau kalah dalam hal ilmu silat. Di mana saja ia mendengar ada seorang ahli silat, maka didatangilah orang itu dan diajaknya ibu, mengadu kepandayan, secara persahabatan. Selama merantau bertahun-tahun lamanya, baru dua kali ia kena dikalahkan orang dalam ibu. Pertama kali oleh O yang Sian Jin dan kedua oleh Leng Kok Ho Siang maka ia menjunjung tinggi kedua orang tua ini, terutama sekali O yang Sian Jin yang berkepandayan jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayannya sendiri. Perantauannya yang membuatnya menjelajah di seluruh provinsi itu membuat ia terkenal sekali. Banyak orang Kang Ou yang telah dikenalnya, dan di antara mereka, ia telah mengikat tali persahabatan dengan Toat Beng Sin Chu Lyokong, Sin Wan Yap Chin, Santung Tai Hiap Siong Tat dan yang lain-lain. Pada suatu hari ia bertemu dengan empat orang Kang Ou ini, yakni Lyokong, Yap Chin, Siong Tat, dan dikepalai oleh Leng Kok Ho Siang. Eh, eh, naga-naga turun dari gunung, keluar dari guanya, ada apakah yang terjadi di permukaan bumi ini tanya Chin Lu Ek kepada mereka. Kebetulan sekali Kim Gan Lyokong berada di sini Leng Kok Ho Siang berseru. Hwesho ini pernah mengalahkan Kim Gan Lyokong dalam ibu, akan tetapi setelah bertempur hampir 200 jurus, maka ia merasa girang sekali karena tahu akan kelihayan Kim Gan Lyokong. Sebagaimana pernah dituturkan di bagian depan, Hwesho Chabul yang berjuluk JHW ASEAN, Dewa Pemetik Bunga, ini pernah diberi hajaran keras oleh Pets Jilkyamong Ong Hon Chu. Setelah melatih diri, selama lima tahun di puncak Sin Tok San dan melatih ilmu pukulan Cho Atok Jin yang lihai, ia turun gunung mencari Ong Hon Chu, akan tetapi kembali ia mendapat kekecewaan karena ia telah dirobohkan oleh adik seperguruan Pets Jilkyamong, yakni Ong Yang Sian Jin. Dengan hati mengandung penuh dendam Hwesho ini lalu merantau dan mencari kawan-kawan untuk melakukan pembalasan. Kebetulan sekali ia bertemu dengan Yap Chin Si Lutung Sakti yang juga menaruh dendam sakit hati besar sekali terhadap Pets Jilkyamong karena Ong Hon Chu pernah merobohkannya. Biarpun sudah mendapat kawan, namun lengkok Hwesho yang masih merasa jerih untuk mengganggu Ong Hon Chu karena ia mendengar betapa pendekar ini telah menemukan ilmu pedang yang luar biasa. Ia mempunyai telinga yang amat tajam dan biarpun Ong Hon Chu menyembunyikannya, namun Hwesho itu mendengar bahwa pendekar itu selain ilmu pedang, juga telah menemukan harta pusaka yang besar jumlahnya di puncak Bukit Liyong Chusan. Berita inilah yang membuat ia berhasil menarik Toat Beng Sin Chu Liyokong dan Santung Tai Hiap Siung Tat, karena kedua orang gagah ini walaupun tidak mempunyai permusuhan apa-apa terhadap Ong Hon Chu, namun mereka tertarik oleh harta pusaka itu. Maka berangkatlah empat orang Kang Owini dengan maksud buruk terhadap Pets Jilkyamong, menuju ke Gunung Liyong Chusan untuk mencari Ong Hon Chu. Lengkok Hwesho yang maklum bahwa Chin Lu Eksi Naga bermata emas adalah seorang yang jujur dan tidak tertarik akan harta pusaka. Ia telah mendengar pula betapa Kim Gang Liyong yang tadinya adalah seorang hartawan, telah menghamburkan hartanya guna menolong orang sehingga kini menjadi miskin, maka tentu saja pendekar ini takkan tertarik akan berita tentang harta pusaka itu. Maka ia lalu mempergunakan lain siasat. Kim Gang Liyong, katanya, Aku dan kawan-kawan ini hendak mencari Pets Jilkyamong di Bukit Liyong Chusan ku harap saja kau suka pergi bersama kami untuk menambah semangat. Dengan maksud apakah cui sekalian hendak mencari Pets Jilkyamong tanya Kim Gang Liyong. Hwesho itu tertawa. Kau tentu sudah mendengar bahwa Pets Jilkyamong adalah seorang yang usilan dan suka mencampuri urusan orang lain. Antara dia dan kami telah ada sengketa yang harus diselesaikan sekarang. Maka harapkah suka mengawani kami pergi mencarinya, Kim Gang Liyong Chin Luek mengerutkan alisnya. Akan tetapi antara dia dan aku sama sekali tidak ada permusuhan sesuatu, bahkan bertemu mukapun belum. Untuk apa aku ikut pergi ke sana? Kalau cui hendak mencarinya dan membalas perhitungan lama, silakanlah, tapi jangan bawa-bawa aku yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan urusan ini ha, ha, ha. Kim Gang Liyong yang gagah perkasa agaknya takut kepada Pets Jilkyamong dan baru mendengar namanya saja sudah menjadi gentar. Hapcin si lutung sakti mengejek. Memang kelemahan Kim Gang Liyong terletak di dalam kesombongannya dan sifatnya yang tidak mau kalah. Mendengar ejekan ini, ia mencabut pedangnya dan berkata angkul. Aku Kim Gang Liyong tidak pernah takut kepada siapapun juga serunya dengan matanya yang tajam itu bersinar ganas. Sudah lama aku mendengar nama Pets Jilkyamong dan ingin sekali aku mengajaknya ibu. Akan tetapi, maksudku hanyalah menguji kepandayan belaka, tidak bermaksud mencelakakannya karena memang antara dia dan aku tidak ada permusuhan apa-apa. Siapa bilang aku takut kepadanya Leng Kok Hos yang lalu melangkah maju dan mengabarkannya. Sudahlah, antara kawan sendiri tak perlu ada pertikaian. Sabarlah, Kim Gang Liyong tai hiap, ketahuilah bahwa sinwannya penghiong hanya berkelakar. Siapa yang tidak mengetahui bahwa kau adalah seorang gagah? Kau tadi menyatakan ingin berpibu dengan Pets Jilkyamong, mengapa tidak mempergunakan kesempatan baik ini? Marilah kau ikut dengan kami dan nanti sesampainya di hadapan Pets Jilkyamong, kau boleh mengajak ia mengadu ilmu pedang. Bukankah ini baik sekalikun lunsyao hiap? Karena dibujuk-bujuk, akhirnya Kim Gang Liyong Chin Luek menurut juga dan pergilah mereka berlima mendaki bukit Liyong Chusan. Kedatangan mereka disambut oleh Pets Jilkyamong yang berada di bukit itu seorang diri, oleh karena muridnya, M.I.O. Xiang Lan, baru turun gunung sebagaimana telah dituturkan di bagian depan. Melihat tokoh-tokoh Kang Owi yang datang, Ong Honsu segera berdiri menyambut mereka sambil tersenyum. Ah, Gowi, Chuan berlima, An Hiong jauh-jauh datang mengunjungi tempatku yang buruk, tidak tahu ada keperluan apakah tanyanya. Leng Kok Hoss yang memberi hormat dan sambil tertawa ia berkata, Pets Jilkyamong, kami telah mendengar nama besarmu dan mendengar pula bahwa kau telah menemukan semacam ilmu pedang yang hebat. Maka kami sengaja datang mengaturkan selamat ilmu pedang manakah yang hebat Pets Jilkyamong merendah. Tidak lain hanya beberapa gerakan yang buruk, sesungguhnya kami datang sengaja hendak mengantar Kim Gan Leong Chin Luek yang merasa amat tertarik oleh nama besarmu dan hendak minta sedikit pengajaran kata Hwasyu itu dan Kim Gan Leong merasa terheran sekali mendengar ucapan yang jauh berlainan dengan maksud kedatangan empat orang itu. Terpaksa ia maju dan memberi hormat kepada Hong Hon Chu lalu berkata, Sesungguhnya, Pets Jilkyamong, aku Chin Luek yang bodoh amat tertarik dan ingin sekali memohon sedikit petunjuk dari kau yang gagah perkasa, Hong Hon Chu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tak ku sangka bahwa Kim Gan Leong yang bernama besar masih suka main-main seperti anak kecil. Kalau kita bertibu dan ada yang kalah, apakah ruginya dan kalau menang, apakah untungnya memang Kim Gan Leong Chin Luek mempunyai watak yang tidak mau kalah? Mendengar ucapan Pets Jilkyamong, ia merasa dieje dan dianggap peringan, maka merahlah mukanya. Pets Jilkyamong, mungkin karena kau telah berjuluk Raja Pedang, kau tidak perlu lagi dengan penambahan ilmu kepandayan. Akan tetapi aku sebagaimana orang-orang kenggau yang lain, aku hanya memiliki semacam kesenangan, yakni ilmu silat. Di mana saja aku berada, apabila aku mendapat kesempatan, aku ingin sekali menambah pengetahuanku tentang ilmu silat. Kini aku berhadapan dengan kau yang berjuluk Raja Pedang, tentu saja aku tidak mau menyianyikan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa gerakan, bagus, bagus seru lengkok hos yang dengan gerang dan ia lalu berkata kepada Tuat Beng Sintu Luek Kong yang selalu membawa guci arak. Luek Enghiong, keluarkanlah guci arakmu. Marilah kita berjanji, siapa yang menang mendapat tiga cawan arak dan yang kalah menerima lima cawan sebagai hiburan. Kim Gan Leong terkenal sebagai jago pedang dari Kun Lun Pai sedangkan Pat Jiu Piamong baru saja mendapatkan ilmu pedang yang luar biasa. Sungguh pibu yang amat menarik dan akan membuka matuk kita sekalian. Setelah berkata demikian, empat orang ini lalu duduk dan guci arak pun ditaruh di atas tanah. Terpaksa Pat Jiu Piamong lalu mencabut pedangnya karena Kim Gan Leong juga sudah berdiri dan siap dengan pedangnya pula.